Hai air sudah matang Oke kak edit disini selamat menikmati 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 langsung kita bikin aeropress dengan metode yaitu bypass yaitu sudah 1 menit sudah 1 menit ya dari ditekan sampai di bawah bulat tenang ke 1 dan tarik dan tarik sikit tambahan air tambahan airnya 80 ml selamat menikmati juga tunggu agak agak jadi jadi ribang gayo ini saya roasting dengan dengan omni terus jadi 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 dipakai untuk manual atau espresso ini ini 3 variti Ateng ini dan seperti nanas dan orang ini suhunya itu sudah sekitar di bawah 90 sekitar 88 yang dibinakan di putar-putar dulu supaya suvinya nyaman untuk diminum 60 ini kuningnya klasik natural sebenarnya harusnya yang biasa-biasa tapi ini bisa mengeluarkan rasa yang lucu rasa yang lucu yaitu mungkin tidak se-funky anaerobic proses tapi bisa sedikit cenderung meneluarkan ke fruitiness nya coba dari aroma ini sudah ini contoh aroma aroma besar aroma aroma buah halis ini metode bypass ini enak jadi sangat lembut dan karena daya natural ini bodinya juga legit agak aduh agak 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 hitam kekat dulu oke lanjut sepertinya sudah bisa di coba sepertinya sepertinya sepuluh hari oke sebilan hari sejak roasting ini dari yang agak panas saja sudah agak tropical fruits Apel yang Disini seperti apel yang Sudah ditelan Setelah dikunyah Masih hot ini Diternesnya juga Enak agak tinggi Overtase nya juga Enak balance Agak clean juga Dia gak langsung hilang Kita tunggu Agak lower Temperatur lagi Kenapa Lebih suka Aeropress Lebih simpel Lebih simpel Tidak sebanyak Purnya Sudah menghasilkan Rasa yang mirip Seperti Pour over P60 Setelah di suhu Panas Sampai ke Agak turun sedikit Terusnya masih soft Masih tebal Tropical fruits Di apple Dan bittersnya Masih Enak Masih high Jadi masih Manis Manis Buh Manisnya terlalu Manis juga Bukan manis Sugar Manis buah Vibrana Masih di apple Masih di tropical Kita tunggu lagi Sampai Agak lumayan Adem Agak lumayan Dinggin Ya Ya hai hai mungkin biji-biji coa yaitu adalah cup of excellent yaitu dengan bins di atas 87 higher than 87 dan di cupping dan yaitu dinilai oleh juri lokal maupun internasional sehingga bisa dikategorikan menjadi biji coa ya sudah di atas 87 sudah pasti sudahnya jadi biji-biji ini ya sudah available di market banyak sih ya karena biji ini juga bisa apa membuat bridge menjembatani bahwa untuk orang pertama kalinya untuk bisa meminum black coffee aleka filter terkodulah masih bisa masih bisa diterima ini suhunya kalau pertama agak turun lagi seperti di 85 lebih nyaman lagi manis lagi lebih lower lagi bisa pahitnya di ternesnya ini aja sudah nyaman ini kayaknya enaknya dingin deh kita udah bikin japanis ya di putar-putar lagi jadi itu tadi untuk suhu yang sudah tengah yang medium-nya ini sudah agak lama nih dari dulu sekitar berapa lima menit-sambil ditunggu ngobrol 6-6-4 ya kebayang kita tiga kali ini bahwa tiga sudah agak hangatnya kalau dipegang ini sudah tidak terlalu panas seperti yang pertama harusnya kita rasanya kembali kenyaman jadi cmfam ribang dayo ini sudah banyak menang tahun 2012 ini sampai ada yang natural ada yang hanya ada anaerobik itu dari form yang sama kotoko beras yang sama dia bilang itu bagus ya dengan konsisten gitu banyak pemenangnya bijinya juga gampang di roasting oke nyaman natural tebal bold suhunya harusnya lebih rendah lagi 85 kebawah oke masih jangan di atas 88 atau 1887 enak untuk di aeroperasi untuk fisik sih enak bisa nih kalau mau dinaikin acidity nya untuk sampai kerasa citrus di pur awal di agak banyak sedikit purnya untuk melendangin si acidity dari citrip oke jadi ini roasting nya sekitar berapa di vlog kan ya 17% nanti coba saya masukkan di bagian 12% dengan 1 kg dengan alat roasting nya 3 kg eh sekitar 11 atau 12 menit kita slow roast natural process ya oke oke ini namanya bagi yang mau nyoba langsung aja di linknya di bawah saya sematkan ini ini juga limited tidak banyak availability nya karena kapan lagi nyoba bins 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 dari pemenang ya di cupping sama berbagai juri yang jago-jago gitu jadi ya udah pasti terima enak mau dibikin filter bikin dan espresso midbest ini cocok semua karena saya juga prefer yang omni ini ya agak nggak terlalu dark nggak terlalu like jadi demi medium nanti ada fotonya nih pemenang ya oke oke that's all review for dari bangga musara natural so i think and uh i'll see you in the next video and cut banget so i'll see you mangan selamat menikmati 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 selamat menikmati